Doshita Oke teman-teman So ya di video kita kali ini Kita akan ngebahas tentang The best unit untuk infinite ya Ini sorry untuk agak lama videonya Teman-teman ya kayaknya bakal agak lama juga Ya karena infinite itu ada banyak Ya leaderboard Elemental dan macem-macem lah Jadi gue akan coba untuk bahas sebisa gue semuanya ya Dan kalau misalkan ada salah ya Kalian komennya di bawah teman-teman seperti biasa ya So ya pertama Kalau untuk infinite ya Yang pertama kalian harus punya unit-unit yang harus Kalian udah punya wajib punya dari awal ya Esensial banget teman-teman ya Yaitu BB Onwind Lalu Kalian juga harus punya Ichigo Ichigo itu buat mengganti BB sih sebenernya sih Tapi tetep-tetep harus bawa BB juga Lalu kalian harus punya Giorno Giorno B6 Mana Giorno B6 gua Giorno B6 Lalu Funny Valentine Itu harus Timestop itu harus ada Kalau kalian mau sendiri ya Apalagi leaderboard nih teman-teman Ini kan harus ada nih Timestop itu kalian harus punya minimal 1 lah Gojo B6 Gojo B5 oke Lalu Dio Dio harus ada Dio B6 nih Ini harus ada juga nih Dio of Raven juga harus ada teman-teman ya Lalu Merlin I think ya Merlin juga harus ada sih Merlin juga harus ada teman-teman ya Dan Lau 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 itu harus ada juga Lalu Sama Money Corp Money Corp udah pasti Bulma B5 Atau si Waifu kita Waifu sejuta umat Sepi doa gon Teman-teman ya Nah ini Ini harus ada teman-teman ya Unit-unit yang tadi gue sebutin tuh harus ada Ya kalian mesti Mesti Paling enggak Kalau mau leaderboard Ya apalagi leaderboard Kalian harus punya itu minimal ya Tapi kalau untuk farming Farming biasa Infinite biasa Kalian enggak butuh yang kayak Lau Giorno Funny Valentine Rose Timestop Itu kalian enggak terlalu butuh Kalau mau farming biasa doang teman-teman ya Tapi kalau mau leaderboard Itu harus ada Nah sekarang kita akan ngebahas Untuk farming biasa teman-teman ya Untuk yang damage-nya nih kan Kalian nanyakan unit yang paling bagus Damage-nya yang mana bang Nah itu Itu yang pengen gue jawab teman-teman ya Tadi karena gue udah ngebahas Kayak BB Ichigo segala macem Gue udah enggak bahas lagi ya Itu udah harus ada gitu teman-teman ya Oke Untuk Untuk yang unit Paling gue saranin Untuk Kalian farming damage ya Atau Untuk leaderboard sekalian Dia dipakai juga Yaitu dalam Mihawk Mihawk B6 Itu sampai sekarang Masih dipakai teman-teman ya Ini Unit 1 ini Dajal damage-nya pak Luar biasa Gede banget gitu teman-teman ya Kalau misalkan kalian enggak punya Mihawk Ya kalian bisa ganti dengan Madara Si Madara ya Madara emang damage-nya enggak segede Mihawk Tapi ya paling enggak Cukup lah Cukup lah teman-teman ya Tapi untuk leaderboard Kayaknya udah enggak kepake sih Si Madara ini Dia untuk leaderboard sekarang Pakainya Mihawk Semua orang pake Mihawk teman-teman ya Untuk mengganti Mihawk Kalau kalian punya banyak bobu Kalian bisa dapetin Baby Vego ketiga Ya Baby Vego yang paling terakhir Nah itu Itu bagus Pakai banget Cuman emang dapetinnya mahal banget gitu teman-teman Yang mendingan kalian Mihawk gitu kan Udah cukup Mihawk lah Makanya gue bilang Resin piece Baby Vego Waktu gue bikin videonya Mihawk Karena emang ini Menggantikan di leaderboard Dia sekarang udah bukan Baby Vego Walaupun Baby Vego juga masih ada yang pake juga Masih banyak juga So ya Lalu Itu dua ya Untuk hybridnya ya Gue Kalau hybrid lebih suka mereka berdua ini sih Madara masih pake Karena semua orang kan Gue yakin banyak banget yang punya Madara Lalu Untuk yang ground biasa Gitu-gitu sih Gue kayaknya sih masih Siapa namanya tuh Aokiji Aokiji B6 itu masih bagus menurut gue ya Aokiji B6 itu masih bagus Lalu Ini nih Si The Boys nih The Boys ya Ini The Boys juga nih GG banget damage-nya nih The Boys Lalu Demon Sight Demon Sight juga GG Gaming ini Damage-nya teman-teman ya Cuman dia damage-nya emang kalah sih Sama kayak ini Ini kalah ya teman-teman ya Dan dia lagi pula R gitu kan Lalu Megumin Ini Megumin juga damage-nya Mantap ini pak Damage-nya juga mantap Yugi juga sih Yugi sebenernya juga mantap sih teman-teman ya Cuman gue Gimana ya Yugi ya Skill-nya tuh rada Gak berguna kalo menurut gue Rada-rada Rada aneh gitu Exodia-nya Sampai sekarang gue gak ngerti loh teman-teman Makanya gue juga bingung sama Yugi Ya Jadi gue gak masukin Yugi Ke dalam daftar The Best Unit untuk Infinite sih Karena gue masih gak ngerti juga teman-teman ya Tapi kalo kalian ngerti Kalian komen di bawah aja teman-teman ya Ya tadi Terakhir apa Megumin ya Megumin juga bagus tuh teman-teman ya Dan yang udah pasti ya Kira Ini kalian harus Harus dapetin juga sih Kalo kalian mau farming damage dengan mudah Kira Kira udah jawabannya pak Kira udah gak ada obat gitu kan Kira Enaknya Kira kalian bisa pakein Orb-nya dia lagi Jadi ada Death Orb Nah ini kalian bisa pakein ke dia Bayangin Death Orb ini 500% damage pak Jadi damage dia segini nih Di 500%-in lagi cuy GG Gaming gak sih? Luar biasa gak? Dia doang loh yang bisa loh Si Mihawk aja gak bisa aja Kayak pake OP Mihawk aja Dia gak bisa nih si Mihawk ini Padahal dia B6 nya punya Punya ini kan Punya OP kan Tapi kalo dia masukin ke B6 Dia gak bisa Pakai nih Kira nih mantep banget Masih kepake Ambil sekarang teman-teman ya Lalu untuk damage-damage lagi Jiren sih Kayaknya si Jiren ya Cuman Jiren ini Apa ya Problem dia tuh Ya liat SPA nya ini loh SPA nya 12 Memang damage nya gede gitu kan Damage nya tuh Lebih gede daripada Mihawk Bahkan Cuman dia SPA nya segini gitu Jadi Ya kalo kalian Kebetulan punya Jiren ya Pake aja Itu untuk farming damage Juga lumayan GG sih teman-teman ya Yang gue saranin sih Itu sih teman-teman ya Cuman kalo misalkan Kalian gak punya itu Kalian masih bisa pake Sasuke Ini Sasuke masih Oke lah Sasuke masih oke juga Naruto Naruto juga masih oke ya Naruto Naruto masih oke juga Walaupun Ya Naruto udah sangat Tertinggal banget sekarang ya Udah ketinggal banget sih dia Udah tergantikan sama si ini Ini bahkan nih Siapa nih namanya nih Nah si Red Eye Warrior Dia udah tergantikan nih Si Naruto nih teman-teman sama dia ya Jadi Ya gue gak akan Gak terlalu menyarankan Naruto sih Tapi kalo misalkan kalian punyanya Naruto Ya Ya mohon gue pake aja gitu teman-teman Karena GG juga dia Lalu Eren juga sih Eren juga teman-teman ya Mana Eren gue ya Eren Mana Eren Eren dimana kamu ereh Ereh dimana kamu ereh Wah erehnya memang hilang joo Oh ini dia nih si ereh nih Si ereh teman-teman ya Si Eren ya Ini juga Damage-nya gak gede-gede banget sebenernya Tapi rumblingnya yang gede Nah ini nih Dia walaupun damage-nya Gak sebesar kayak Sasuke Eh bahkan iya Eh gak sih Enggak Dia kayaknya damage-nya hampir sama kayak Sasuke deh Dia damage-nya tuh kayak 2 juta 3 juta gitu lah teman-teman ya Dia tuh yang sakit tuh rumblingnya pak Rumblingnya tuh luar biasa Sakit banget Buat kalian farming damage Enak ini si Eren ya Cuman emang agak susah sih Evolusinya agak susah Dan ya of course ya Kayaknya gue masih harus masukin Si ini sih nih Ini dia nih Si Gilgamesh ya Walaupun Ya Gilgamesh udah sangat-sangat-sangat tertinggal banget sih Sangat tertinggal banget Cuman gue inget Evolve dia nih gampang nih Ya gue inget nih Evolve-evolve si Gilgamesh Ini gampang Jadi kalo misalkan kalian butuh cepet banget Aduh Gue males nih farming Misalkan kalian males farmingin si Mihawk gitu kan Dapetin Mihawknya males gitu kan Atau males farmingin Naruto juga Bahwa Naruto tuh basic banget loh Naruto males gitu kan Madara gak punya Lalu Ini The Boys Gak pernah dapet gitu kan Ya Ya boleh sih Kalian pake Gilgamesh masih Ya Oke lah ya Gilgamesh masih oke lah Gak jelek-jelek banget sih Dia lumayan damage-nya juga ya temen-temen ya Belasan juta Atau bahkan lebih ya Gue gak tau deh Tapi SPA-nya emang 30 sih Tapi ya Ya sudah lah ya Gak apa-apa lah Lumayan lah temen-temen untuk damage ya Oke itu untuk unit-unit damage-nya temen-temen Gak ground doang ya Tadi gue gak ngebahas ground doang Karena Beberapa unit yang tadi gue sebutin tuh Ada yang Ada yang hybrid juga Jadi gak cuman ground doang Itu untuk Untuk damage-damage-nya Itu doang sih Yang gue saranin sih Sisanya ya Ya terserah kalian sih Kalo kalian mau Mau pake ya Contohnya siapa ya Yang gue gak rekomendasi Kayak si Ini Grey ini Ini Grey ya Karena Grey susah banget dapetin apa Pertama Grey susah banget Walaupun dia Ya sakit Sakit Cuman dia susah banget dapet ya Jadi gue gak menyarankan kalian Karena gue yakin juga Gak banyak dari kalian Yang punya si Grey ini temen-temen ya Lalu Jiren ya Gue gak terlalu menyarankan juga nih Jiren walaupun Ya damage-nya Nau jubila gitu kan Cuman SP-12 gitu kan Mirip-mirip Gilgamesh itu dia anjir SP-nya gede banget Jadi daripada kalian Buang-buang Emerald Dapetin ini Mendingan kalian Buang Emerald kalian Dapetin siapa kek gitu Megumin contohnya Megumin lebih mantep menurut gue Atau Mihawk sekalian gitu kan Ada Mihawk juga kan Nah mendingan kalian dapetin Mihawk Daripada dapetin Jiren Oke untuk selanjutnya Adalah unit Elemental temen-temen ya Elemental Ini yang Gue sebenernya Gak hampir gak pernah sih Gue hampir gak pernah Infinite Elemental Cuman ada beberapa yang mungkin Mau coba untuk leaderboard ya Mungkin gue bisa nyaranin Nyaranin aja Gue sebenernya kurang tau sih Mungkin Guts masih bisa I don't know Tapi yang pasti Mikasa Levi Uzui Itu pasti kepake sih Mikasa Levi Uzui Dan mungkin dia kepake juga Dimana sih Aokiji Aokiji juga dia kan Ice dia kan Dia kan Ice kan Dia tetep elemental Dia juga tetep masuk temen-temen ya Lalu Itachi Kayaknya Itachi masih kepake ya Sampai sekarang Karena dia doang yang punya elemen Black Flame ya Dia doang yang punya elemen Black Flame Jadi gue rasa masih kepake sih Sampai sekarang ya Lalu Shinobu Shinobu masih kepake Shinobu mana Shinobu Shinobu tuh bahkan Yang paling baru sekarang justru ya Kayaknya Shinobu tuh yang paling baru Yang paling kepake sekarang tuh Shinobu gitu Karena dia ngeracun gitu kan Bener racunnya gila Sakit banget gitu racunnya Lalu Kayaknya Todoroki Juga masih kepake Kayaknya ya Afdol gue gak tau sih Afdol mungkin kepake Karena dia api Salah satu yang paling gede Damage nya api tuh dia gitu kan Sama ya Todoroki Tapi Todoroki tuh gak full-full Bener-bener burn sih Dia gabungan gitu kan Tapi Todoroki setau gue Masih kepake sih Todoroki setau gue Masih kepake nih Todoroki B5 nih Setau gue ya Masih kepake Untuk elemental temen-temen ya Karena beberapa kali gue liat orang elemental Masih pake Todoroki gitu kan Cuma gue kurang yakin juga sih Mungkin masih bagus I don't know Lalu yang tadi gue bilang ya Levi Mikasa Itu masih kepake ya temen-temen ya Ini Mikasa Masih kepake banget Levi Masih kepake banget temen-temen ya Jadi kalo kalian mau Infinite yang elemental Nah Pastikan kalian bawa itu Mikasa Kalo gak Levi Pokoknya unit bleed Harus ada satu Unit poison Si Shinobu Unit yang S Aokiji Gue menjadikan Aokiji Kalo kalian gak punya Aokiji Ya I don't know Rukia Maybe Gue gak tau juga sih Rukia masih kepake apa enggak ya Kayaknya sih gak sih Rukia kayaknya udah gak kepake sih Karena damage-nya kecil banget gitu kan Menang S Apa lagi ya Todoroki baling Kalo gak ya Aokiji Sistau gue Aokiji sih Aokiji paling mantep sih temen-temen ya Untuk elemental yang S ya Ya sih Itu aja sih Kalo untuk elemental ya Gue gak tau lagi coy Kalo kalian tau Kalian komen di bawah coy Mungkin Afdol bisa kali ya Mungkin karena dia Aoe gitu kan Aoe terus burn lagi Mungkin kepake juga nih Sama kayak si ini nih Si siapa nih Bapaknya si Todoroki nih Anjir gue lupa nama siapa deh co Ya pokoknya Kayaknya masih kepake sih Kalo untuk burn itu ya Ini gue gak tau sih Si siapa namanya nih Rengoku ya Rengoku damage-nya kayaknya terlalu kecil sih Kalo untuk elemental ya Terlalu kecil Kalian lebih Lebih bagus pake yang lain gitu kan Karena Kalian bisa pake Slotnya Kalian bisa pakein ke BB Kalian bisa pakein ke Onwin Bisa pakein ke Merlin Gitu kan Atau mungkin bisa pakein ke Timestop Ya Giorno Gitu-gitu temen-temen ya Mungkin kalo untuk leaderboard tuh Harus ada sih Giorno Lalu Fanny Valentine Lau Gojo B6 Atau si Dio of Raven Itu harus ada temen-temen Jadi gue yakin Kalian pasti Tempatnya gak bisa pake semua Untuk elemental Jadi paling elemental beberapa aja Yang paling gue saranin sih Shinobu sih kalo untuk elemental ya Shinobu nih paling gue saranin Sama Aokiji Shinobu Aokiji Itachi Itachi juga sih Itachi juga damage-nya sakit Dan dia bisa air unit ya Dia bisa air unit juga Dia akhir-akhir Dia jadi hybrid Sedangkan si Aokiji Enggak Aokiji ini gak hybrid ya temen-temen ya Si Shinobu juga enggak deh Setau gue Shinobu juga Dia ground doang deh Apa dia hybrid ya Gue lupa deh Gue lupa Ya pokoknya Yang udah pasti hybrid Si Itachi Itachi ini pasti hybrid ini Gue tau nih Dan dia black flame Gak ada lagi yang black flame gitu kan Dan black flame itu 20 kali tick temen-temen ya Jadi Kalo damage 200 ribu Ya kayak 20 aja Berapa tuh 4 juta lebih Gila gak sih Gokil gak sih damage-nya Oh ya Kayaknya itu aja sih Untuk infinite Apalagi ya Unit yang harus kalian punya Udah gue kasih tau tadi temen-temen ya Kayak BB Ini gue taro di bawah deh Unit Ini unit yang biasa gue pake Untuk infinite temen-temen ya Kalian bisa liat aja temen-temen ya Kalo gue Biasanya sih pakenya Ichigo Karena gue punya Ichigo Dan gue punya orbnya Ichigo orb itu Black Apa sih dia Ichigo Gue lupa cu Dark spiritual ya Bukan black spiritual Dark spiritual Lalu gue biasanya Pake Ya money corp Money corp itu juga harus ada ya Ini gue pake 2 sih Biasa Gue biasa pake 2 money corp Karena gue butuh duit gitu kan Lebih bagus 2 money corp Karena ya lebih cepet juga gitu Farmingnya temen-temen ya Lalu bulma Nih money corp yang kedua Lalu biasanya Gue bawa on win On win itu harus ada Kalo solo ya Ini gue ngomongin solo nih Solo gue bawa on win Gue gak perlu Marilyn Dan gue biasanya gak perlu time stop sih Lalu gue bawa Mihawk Mihawk nih harus ada juga Lalu yang terakhir Gue biasanya Bawa si Megumin Ya biasanya gue bawa Megumin nih Karena Skillnya Megumin Mantep juga sih temen-temen ya Skillnya Megumin Gue suka juga coy Gue biasa kayak gini Gue biasa gak buat time stop Kalo untuk main sendirian ya Untuk farming Apa XP segala macem Nah itu gue gak pake Gak pake time stop Gak pake giorno Gak pake Invi Gak pake siapa lagi Funny Valentine Lau Itu gue gak pake Jadi ya Ya kalo kalian mau tiru silahkan Cuman gue yakin Pasti ada beberapa yang lebih mantep sih Dari gue ya Ada yang punya baby vego 3 mungkin Nah itu bagus banget sih Kalo kalian punya Wah Gas pake sih itu GG Gaming itu Demi kesualnya coy Ya sisanya itu sih Gue rasa gue udah ngejelasin semua Tentang unit-unit Infinite Yang menurut gue Bagus banget temen-temen ya Bahkan tadi gue ngebahas Untuk leaderboard juga Yang harus kalian pake Untuk leaderboard Metanya leaderboard tuh Kayak gimana Sekarang tadi gue udah bahas ya Pakainya Mihawk gitu kan Damage utamanya tuh dari Mihawk Kalo gak baby vego Ya itu sih Itu doang sih Damage cuman dari itu doang sih Mihawk kalo gak baby vego ya Sisanya tuh kayak Untuk time stop Untuk Giorno Funny Valentine Lalu BB Ichigo Sisanya kayak gitu sih Makanya GG Gaming gitu temen-temen Kalian leaderboard itu Gak perlu bawa banyak-banyak Unit untuk ngedemag Sebenernya Cukup gitu Kayak satu aja tuh cukup Tapi Satu cukup Tapi musuhnya tuh Dipaksa untuk Kena terus gitu temen-temen Untuk damagenya Dia nih kena terus Yaitu itu yang susahnya Disitu leaderboard Makanya nih gue bingung nih Kapan ya gue mau leaderboard lagi Nantilah Gue ajak mochan Gue ajak yang lain Siapa tau bisa gitu Kita coba untuk leaderboard Temen-temen ya So ya itu aja Untuk video kita kali ini Temen-temen like Jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan mau Gak usah jawab Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Coo Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby run No I won't run Bye-bye 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 Bye-bye